Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Rino Jokun. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, pastinya baik bukan? Saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan aktifkan juga loncengnya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video berikutnya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini, seperti biasa, kita akan bermain game FIFA Mobile 23 Global Version lagi. Tanpa basa-basi, channel-channel langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go! Oke guys, sekarang kita akan membahas update-an terbaru di FIFA Mobile 23 hari Jumat ini. Kita menuju ke toko dulu. Sebelumnya, saya minta maaf karena teori kita kemarin untuk ada fantasy food tidak ada dan pemain milestone ketiga belum dimasukkan oleh IE-nya. Karena tidak tahu karena apa ya guys. Di sini ada tiga pemain baru. Ada Johan Cruyff dari Ayak yang 112-nya. Ini GG kali guys, tapi sedikit. Ada kejanggalan di sini di peningkatan kemahirannya, giring bola. Jarang striker yang giring bola guys. Nah, pastinya ini striker yang lincah dan striker yang GG menggiring bolanya guys. Dan mempunyai trade banyak sekali ini. Bisa baca sendiri kan kawan-kawan semua. Ada kepemimpinan keterampilan dan serangan tinggi dan kerja bertahan sedang. Dan ini yang card langka, yaitu nyarut kulit. Card yang perfect lah ini. Yang stamina full, kaki 55, bintang 4 kegocekan. Dan di sini atribut-atributnya hampir sempurna. Tidak ada minusnya di sini. Dan apalagi peningkatan kemahirannya dikasih visi oleh IE ini. Bagus sekali. Di sini umpan jauh tidak apa-apa juga. Dan di sini ada kecepatan split 121. Di sini umpan-umpannya mentok-mentok semua guys. Upan pendek mentok 150, umpan jauh 150, dan visi 150. Sangat mentok semuanya. Umpan silangnya juga GG. Dan sundulannya. Apalagi lompatannya 115, dan sundulan 130. Ini CM yang versi lengkapnya ini. Tinggi 191. Berdiri serangan tinggi, bertahan tinggi. Ini atributnya. Penggiring, pemain solid maksudnya. Penggiring bola cepat, playmaker dan penyundur kuat. CM penyundur kuat. GG sekali. Dan ini yang sudah banyak didapatkan oleh orang. Saya lihat tadi. Kafu. Dengan posisi RB dan reaksi. Ini RB bagus juga guys. Menandingi Hakimi yang 110. Cempatan sprintnya 130 ini. GG juga. Tapi banyak orang yang dapatkan. Yang banyak yang jual dan harganya sudah mentok. Di 57 juta. Di sini 60. Kalau kita beli, 57 juta ini guys. Banyak yang dapatkan. Dan di sini, umpan-umpan silangnya juga GG. Dan mempunyai trade. Tembakan sisi luar kaki. Kenyar serangan tinggi. Dan kenyarannya bertahan rent sedang maksudnya. Ini dan sangat disayangkan guys. Karena fantasy food yang tidak ada di FIFA Mobile. Yang di FIFA komputer ada guys. Yang FIFA console. Saya lihat. Ini kita lihat dulu pasar. Pasar, pasar, pasar. Oke. Saya cari pasar ini. Para pemainnya sudah. Banyak yang agak turun. Tidak turun rasis. Tapi agak turun guys. Yang 100-100 juta. Pemain 112. Ini dia pemain gila. Root bullet yang 400. Lebihan. 450-an yang mengantri. Mendapatkan root bullet 111. Pemain GG parah ini guys. Rencananya saya mau beli juga. Tapi antri banyak. Sabar dulu aja. Dan disini. Lihat pemain 110 tadi. Kafu. Ini dia. Yang hampir 90-90. Dan Yvancroft juga banyak mendapatkannya. Akan. Sudah banyak. Menjual juga. Dan. Yang ini. Yang baru guys. Pemain pahlawan 110. Semuanya GG-GG guys. Tapi yang paling GG menurut saya disini. Ini ada. Strykel Fowler. Rudy Fowler. 110 ini guys. Saya sudah. Hampir menyelesaikan questnya. Ini kita lihat pemain target. Loh. Kaminanya panjang. Kaki 55. Bintang 4. Hampir. Menyamai. Van Basten saya tadi. Yang. GG. Tembakan 150. Sudah mentok. Ini GG guys. Menurut saya. Rudy Fowler. Diduatkan dengan. Van Basten. Dengan drogba. Ini GG. Drogba yang 110 ya. Kenal saja. Serangan sedang. Bertahan sedang. Apakah ini. akan bertahan di depan. Atau di tengah. Atau lari ke depan. Oke. Ini yang kedua menurut saya yang paling bagus guys. Rafael Marquez. Dari Mexico. main Barcelona. Main Barcelona. Kecepatan spin. Kecepatan spin. 110. Agak. Kurang cepat ya. Hanya minusnya. Kecepatan spinnya saja guys. Sundulannya. Mantap ini. 145. Ada lompatan. 137. 101. 1,48 juga. Tingginya. Penyundul kuat. Yang paling penting. Untuk back ini. Penyundul kuat. Ini. Dan. Peningkatan kemahirannya. Kekuatan ya. Dan yang kedua. Ini guys. Pemain dari. Australia. Tapi sayangnya. Kaki kanannya. Yang bintang 4. Ini guys. Lebihnya. Sangat GG. Seperti. Thiery Hungry. Tapi minusnya. Ke kirinya. Kaki kanannya maksudnya. Kaki insert agak sulit. Tapi. Umpan-umpan silangnya. Sangat GG ini guys. Sepatahannya juga GG. Hanya minus kaki. Kanannya saja bintang 4. Harry Kewel. Main dari Aussie. Lips United timnya. Yang selanjutnya. Marsisio. Claudio Marsisio. Baginda dari Juventus ini guys. CDM Holding. Bintang 5. Kaki 4 banding 5. Ini juga GG guys. Hampir-hampir sama dengan. Fira. Dan Fira Petit lah. Yang 110 juga VR-nya kan. Fira. Tingginya aja. Yang gak kurang disini. Satus 1,8. Kalau tendangan. Sudut ini tidak menyundul guys. Marsisio ini. Kadang-kadang menyundul juga. Yang selanjutnya yaitu. Valho. Ini. Juga GG. Tapi. Tidak ada. Penyundul kuatnya disini guys. Karakteristiknya. Hanya berani menekel aja satu. Tingginya. Tingginya 183. Kan suaminya. Papin disini. Genpear Papin. Juga GG. Tapi kalau dibandingkan dengan. Rudy Faller tadi. Yang memberi Rudy Faller aja guys. Karena Papin juga tidak ada. Penyundul kuatnya. Ada penyundul kuatnya. Tapi tingginya. Yang gak kurang. Sorry guys. Oke. Itu aja. Untuk. Hero ini. Yang paling GG. Yaitu Rudy Faller. Kalau kawan-kawan mau ambil. Untuk backnya. Saya sarankan. Markis aja. Itu saran saya ya guys. Kalau kalian mau yang lain-lain. Juga tidak apa-apa. Dan itu aja. Untuk video hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua. Like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao. Dadah semuanya. Dadah. 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 Dadah.